PT Kereta Api Indonesia Daub Dua Bandung memprediksi adanya kenaikan penumpang sebesar 3% dan akan menyiapkan 61.764 kursi setiap harinya untuk melayani pemudik lebaran tahun ini. Jumlah tersebut termasuk 4 kereta api tambahan yang telah disediakan dengan jumlah 86 jadwal keberangkatan. Saat ini PT KAI pun telah membuka posko angkutan motor gratis untuk penumpang yang akan berangkat pada 8 hingga 25 Juni 2018 mendatang. Pernyataan tersebut disampaikan Humas PT Kereta Api Indonesia Daub Dua Bandung di kantor pusat stasiun Bandung. Untuk tahun ini PT KAI memprediksi adanya kenaikan penumpang sebesar 3% yang akan menggunakan kereta api saat mudik lebaran nanti. Untuk mengantisipasi lonjakan penumpang PT KAI pun telah menyiapkan jumlah tiket sebanyak 61.764 tiket perharinya. Jumlah tersebut sudah termasuk dengan 4 kereta tambahan yang akan dioperasikan, yaitu Pasundan Lebaran, Kuto Jaya Lebaran, Lodaya Pagi Lebaran, dan Lodaya Malam Lebaran. Selain mengangkut penumpang, PT KAI pun telah menyiapkan angkutan motor gratis yang sesuai dengan program pemerintah melalui dirijen perkereta apian. Di mana tahun ini sebanyak 18.000 sepeda motor akan diangkut menuju tempat tujuan. Atau peningkatan penumpang lebih kurang 3% dari tahun sebelumnya. Kemudian kami selama akutan lebaran ini akan mengoperasikan lebih kurang 86 KA yang akan melayani masyarakat. Baik itu kereta api utama jarak jauh maupun kereta api lokal dan kereta api tambahan. PT KAI sendiri menetapkan angkutan mudik dan balik lebaran tahun ini selama 22 hari, dimulai dari H-10 hingga H-10, yaitu dari 5 Juni hingga 26 Juni mendatang, dan diprediksi puncaknya pada H-2 dan arus balik H-2 lebaran. Ada sebanyak 86 jadwal yang akan diberangkatkan termasuk kereta api tambahan. Hingga kini sudah mencapai 30% calon penumpang yang memesan tiket kereta api. Tiket tersebut dapat dipesan melalui online di gerai-gerai maupun melalui aplikasi sejak H-90 sebelum keberangkatan.